halo guys assalamualaikum oke di video kali ini saya akan ngasih resep ke kalian semur jengkol pedas mantuliting simak videonya dari awal ya dan jangan di skip buat kalian yang belum subscribe klik tombol subscribe nya terlebih dahulu agar saya semakin semangat berbagi resep ke kalian guys nah oke ya disini saya udah siapin jengkol ini saya beli jengkol yang sudah direbus ya kemudian sebelum dimasak jadi saya geprek-geprek seperti ini dulu saya geprek semua jengkolnya ini tujuannya agar nanti kalau dimasak bisa lebih empuk ya guys jadi jengkolnya nggak keras lanjut saya rebus pakai air kopi ini adalah tips agar mengurangi bau jengkolnya nah sembari nunggu ini direbus sampai mendidih kita siapin bumbu-bumbu yang nanti kita haluskan sebagai berikut Oke sama bumbu tambahannya juga sebagai berikut lanjut ya guys kita haluskan bumbunya terlebih dahulu semuanya pakai blender boleh pakai ulekan juga boleh ya jadi yang penting yang penting bumbunya dihaluskan dahulu kalau ini aku ngalusin pakai blender dan pakai tambahan minyak jadi enggak usah perlu enggak perlu ngasih minyak lagi saat numis bumbunya ya guys nah itu jengkolnya juga sudah saya cuci setelah tadi saya rebus pakai air kopi nah ini saya tumis bumbu halus kemudian masuk-masukin serai daun salam langkuas gepreknya itu kita tumis bumbu sampai bumbunya matang sempurna dan berbau harum lanjut jengkolnya kita masukin kita aduk-aduk seperti ini nah kalau sudah agak dikecilin yakurnya lanjut tambahin air ini guys nah di uplok-uplok seperti ini terus masukkan gula jawa dan bumbu-bumbu pelangkatnya seperti garam kaldu bubuk merica bubuk dan pala bubuk terus tambahin kecap manisnya kita olah-olah seperti ini ya guys sampai rata Oke ini belum matang aja udah baunya udah enak nih Nah udah ya sementara itu kita tutup sebentar sampai menunggu airnya agak menyusut Oke nah ini airnya sudah menyusut kita aduk-aduk lagi gampang banget ya cara masak semur jengkol pedas mantuliti ini jangan lupa untuk cek rasa terlebih dahulu tekan kompornya Oke guys kita sajikan yuk ah aduh mantul banget nih jengkolnya guys kalian praktekin di rumah ya dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir semoga ini menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua wassalamualaikum jadah